Asal-usul gelar nama Andi Masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Mumpung ada tentang makna kata daeng rahasia dibalik makna kata daeng. Ane JG mau share sedikit tentang pemberian nama depan Andi pada masyarakat Bugis yang memiliki hubungan dengan masyarakat Makassar. Karena nama Ane juga Andi Mus yang dimana Ane JG keturunan Bugis, tepatnya Bugis Bone. Orang tua Odara-Odara Ane dan sebagian keluarga besar Ane menggunakan nama depan Andi. Tentang Suku Bugis Suku Bugis berada di Sulawesi Selatan. Anggota masyarakat suku ini merupakan hasil akulturasi dari berbagai etnis. Masyarakat Melayu dan Minangkabau yang datang ke daerah ini. Tepatnya Kerajaan Goa, sekitar abad 15 juga dapat dikelompokkan sebagai masyarakat Bugis. Masyarakat suku Bugis menyebar ke berbagai penjuru Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Jika membicarakan asal-usul keberadaan suku ini, jangan ragukan soal panjangnya cerita yang akan Anda dapat. Semua bermula dari kebiasaan masyarakat Lasat Tumpugi. Masyarakat yang saat ini mendiami Kabupaten Wajo, yang menyebut dirinya dengan nama Tuggi. Ugi sendiri adalah sebutan bagi pengikut Lasat Tumpugi. Ceritanya berlanjut hingga kemudian Lasat Tumpugi memiliki anak bernama Wikudai dan Bataralatu. Bataralatu kemudian memiliki anak bernama Sawari Gading. Sawari Gading sendiri menikah dengan Wikudai dan memiliki anak bernama Lagaligo. Lagaligo merupakan seorang sastrawan besar yang melahirkan ribuan karya sastra. Masyarakat Bugis pun membentuk beberapa kelompok kerajaan. Kerajaan Bugis yang tergolong memiliki usia tua adalah Kerajaan Bon, Kerajaan Luwu, Kerajaan Sopeng, Kerajaan Sawito, Kerajaan Sidrap, Kerajaan Rapang dan Kerajaan Sidenreng. Pernikahan yang terjadi antara masyarakat Makassar dan Mandar membuat percampuran darah antara dua. Budaya tidak bisa lagi dielakan. Arti kata Andi Seperti yang kita ketahui, nama Andi biasanya juga ditulis Andi karena ada kemiripan dalam pengucapannya seperti Andi Lau. Andi Warhol dan ada ratusan nama yang menggunakan awalan nama mereka dengan kata Andi Selep Andi. Tetapi, dalam adat Bugis nama Andi bukan akhiran huruf Y. Adalah gelar yang digunakan para bangsawan Bugis. Sebutan Andi adalah sebutan alur kebangsawanan yang diwariskan hasil genetis keturunan. Lapa tahu, pasca Bugis merdeka dari orang Goa Kampung Masyarakat Makassar. Jika ada yang bertanya, apakah nama Andi dan Andi memiliki hubungan atau keterkaitan dalam hal pemberian nama tersebut? Aneh terus terang tidak tahu kan. Tetapi yang pasti masyarakat Bugis sejak dahulu dikenal sebagai pelarut ulung. Bisa jadi nama Andi juga merupakan salah satu penyebaran yang dilakukan pelaut Bugis ke seluruh dunia. Walau huap lem. Di Bugis dikenal nama yang menjadi ciri khas gelar kebangsawanan seperti Andi. Baso, BC atau Tenri. Andi untuk keturunan bangsawan asli yang paling tinggi tingkatannya atau kedua orang tuanya adalah Andi maka secara otomatis maka anaknya juga bergelar Andi sedangkan jika orang tuanya cuma satu. Maka diberi gelar Baso untuk laki-laki dan BC untuk perempuan. Tenri biasanya dipakai jika masih keturunan bangsawan. Selain itu sering juga nama-nama tersebut digabung menjadi Andi Baso, Andi BC, Andi Tenri. Andi Makarela. Andi Aziz. Andi Farida. Andi Madaremeng. Andi Makatengah. Andi Mapanyuki. Gelar Andi memiliki cerita sejarah yang cukup panjang. Semua terangkum dalam kebudayaan masyarakat Bugis. Untuk itu, ketika membicarakan gelar yang satu ini, kebudayaan masyarakat suku Bugis secara tidak langsung juga akan ikut dibicarakan. Namun, di masa sekarang pemberian nama Andi tidak sama dengan dulu. Sekarang nama Andi sudah banyak dipakai walaupun kedua orang tuanya bukan Andi bahkan ada yang cuma. Punya kerabat bergelar Andi makanya mereka pun memberi nama mereka Andi. Biasanya mereka ini adalah mereka yang belum paham struktur dan silsila serta pemberian nama gelar. Bangsawan Andi. Inilah asal usul gelar nama Andi. Masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo. 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 Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.